Intro Wih, Unu lagi dimana sih? Wuh, Hai Bunda Pandananda. Nah pasti kalian pada nyangkanya aku lagi ada di Malang kan Bun Pan? Atau lagi ada di Bandung? Gak, gak, gak salah besar Bun Pan. Ini aku lagi ada di BSD Tangerang Bun Pan. Kenapa aku kesini? Karena aku pengen nyobain daging brisket yang emang lagi viral banget Bun Pan. Pengen tau kan rasanya akan sepeca apa Bun Pan? Yuk cus ikutin aku. Oh ini daging brisket yang dibilang unul. Emang katanya nih daging brisket ini diasapkan hingga 10 jam. Si daging lama juga ya diasepinnya. Kayak nunggu si dia yang bilang otw. Padahal masih di rumah. Nah Bun Pan, si daging udah dipotong-potong. Dagingnya gak perlu dibumbui lagi. Karena sebelum diasapkan memang sudah dibumbui. Pastinya dengan bumbu rahasia. Eh sabar, digoreng dulu bentar. Biar rasanya makin lebih maknyus Bun Pan. Tapi kayaknya si daging kesepian nih. Kudu ada pendampingnya. Masak si sosis dulu nul. Ulala menggugah selera. Ada daging, sosis, kentang, dan dua saus yang menggoda. Di sini aku udah ada dua best seller menu. Yaitu smoke brisket platter dan smoke chicken platter Bun Pan. Langsung aja kita rasain gimana akan sepecah apa. Yuk sikat Bun Pan. Hmm dagingnya duluan nih yang dilahap sama si Unul. Jangan lupa nul. Cobain juga tuh dua sausnya. Coba nul rasanya gimana tuh. Nah di sini ada dua saus Bun Pan. Jadi ada rasa tropical snow dan rasa barbecue. Yang tropical snow ini terinspirasi dari sambal matah Bun Pan. Tapi minyaknya diganti sama mayonaise. Nah ini rasanya seger banget Bun Pan. Dan rasanya ada asem-asemnya sedikit. Udah gitu orang rasa barbecue-nya nih Bun Pan. Itu tuh kayak rasa barbecue pada umum ya. Kayak manis, asem, segar. Wah parah deh Bun Pan rasanya. Itu pecah banget Bun Pan. Ayo kita sikat lagi. Bukan hanya daging Bun Pan. Bukan hanya daging Bun Pan. Tapi ada juga ayamnya. Dipotek dulu nul ayamnya. Cus sausnya jangan lupa. Cus sausnya jangan lupa. Wah Bun Pan. Ini ayamnya Bun Pan juga lembut banget. Smoky banget juga. Kentangnya, sosisnya ini juga lembut dua-duanya. Langsung aja kita sikat tuntas Bun Pan. Tuntaskan nul. Si unul emang paling happy kalau udah makan beginian. Daging, ayam, sosis, kentang. Beuh lengkap sudah. Lihat aja sampai gak berhenti. Makan terus. Coba tanya nul sama yang punya. Kok bisa sih seendolita itu? Bedanya daging brisket dan wool chicken di yang lain. Dan di drunken clam ini tuh apa kak? Karena kita murni terinspirasi dari Texas. Jadi ada beberapa bahan yang kita impor juga. Dan juga untuk rempah-rempahnya kita menyesuaikan sama di Indonesia. Jadi kita combine supaya rasanya cukup kuat. Nah kita semua kan tau nih kak kalau kayu itu juga menambah citra rasa. Nah ini pakai kayu apa sih kak? Ada kayu rambutan sama kayu mangga. Kayu rambutannya ini sifatnya keras. Jadi dia untuk pembakaran bagus. Menjaga suhu. Dan kayu manganya ini sifatnya asapnya tebal. Jadi untuk smoky nya masuk dari kayu mangga. Seperti itu. Pantesan. Si Unu lahap bener makannya. Pengasapannya aja kayunya sampai dipilihin. Dari tadi kepo sama harganya kan Bun Panan. Harganya masih dibawah 100 ribu semua kok Bun Pan. Udah makanannya enak, murah. Tempatnya juga seru banget. Nanda pasti suka deh. Selfie-selfie disini. Langsung aja dateng Nan. Lokasinya di BSD Extreme Park. Makan daging emang paling mantap. Pas digigit rasanya menusuk di hati. Bun Panan kita tunggu aja si Unul. Mau pecahin rasa makanan apa lagi nanti? Hihihi. 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 Yuhu ceritanya udah handul ya. Hihihi. 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 Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalkan resiko kematian hingga 73%. Jadi-jadi, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli, pasangan serasi masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Terima kasih telah menonton!